Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyed Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah Berikut ini ada soal berkaitan dengan variable, simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui, pada suatu eksperimen, sebanyak 5 gram gula pasir ditambahkan ke air ledeng dalam suatu bejana Dan sebanyak 5 gram gula pasir lainnya ditambahkan ke air yang mendidih dalam bejana lainnya Selang waktu yang diperlukan untuk melarutkan seluruh gula pasir dalam setiap bejana kemudian dicatat Nah pertanyaannya adalah yang A, variable apakah yang berfungsi sebagai variable bebas dalam eksperimen ini Kemudian pertanyaan yang B, variable apakah yang berfungsi sebagai variable terikat dalam eksperimen ini Oke Sobat 100 sebelum menjawabnya, kita lihat dulu ya ilustrasi eksperimen yang dimaksud Jadi katakanlah disini ada air ledeng yang pertama, kemudian yang kedua ini ada air yang mendidih Agar pasti air ledeng ini pertama kita ukur ya suhunya berapa, kemudian air mendidih juga kita ukur suhunya berapa Nah masing-masing bejana ini kita beri 5 gram gula pasir Lalu gula pasirnya ini kita larutkan ke dalam air ledeng yang biasa dan air yang mendidih Berikutnya kita catat waktu yang diperlukan agar gula pasir larut baik di air ledeng yang biasa maupun di air yang mendidih Jadi ini yang di air ledeng kita catat waktunya berapa, yang di air mendidih kita beri gula juga lalu kita catat waktu kelarutannya Oke dari ilustrasi eksperimen ini Sobat 100 bisa menjawab ya Yang pertama yang berfungsi sebagai variable bebas disini apa? Variable bebasnya disini adalah suhu air ledeng Kemudian variable terikatnya itu adalah lakma waktu untuk melarutkan gula pasir Bisa dipahami ya Sobat 100, variable bebas disini adalah variable yang tidak bergantung pada variable-variable yang lain Jadi dalam hal ini suhu air ledeng itu bebas ya Bisa suhu rendah, bisa suhu tinggi saat air ledengnya ini mendidih Nah untuk lama waktu yang diperlukan untuk melarutkan gula pasir ini sifatnya adalah variable terikat Karena setelah diamati nanti akan didapatkan suatu kesimpulan Oh ternyata ketika gula pasir ini dilarutkan ke air yang biasa Artinya suhunya rendah atau suhu kamar Lama waktunya berbeda ketika gula pasirnya itu dilarutkan dalam air yang mendidih atau suhu tinggi Jadi bisa dipahami ya Sobat 100 untuk soal ini Jawabannya adalah variable bebasnya itu suhu air ledeng Variable terikatnya itu lama waktu untuk melarutkan gula pasir Oke Sobat 100 ini paham ya Ini jawabannya sampai disini bisa dipahami ya Sobat 100 Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya Sobat 100 Sobat 100 Sobat 100 Sobat 100